Kabar perjuangan anak dari penyanyi Denada yaitu Syakira Aurum yang difonis sakit lekomia memang menjadi perhatian publik belakangan ini. Seperti yang diketahui, sudah sebulan lebih Denada menemani sang buah hati menjalani kemoterapi di Singapura. Dan kini Denada yang untuk sementara waktu tengah kembali ke Jakarta, meluangkan waktunya untuk berbagi cerita seputar kondisi terupdate dari sang anak kepada tim Sarah Sehan tadi pagi. Tidak hanya itu, lebih lanjut penyanyi berusia 39 tahun ini pun menceritakan momen kedekatannya dengan sang anak, Syakira, selama menemani dia berjuang melawan penyakit selama ini. Tiga hari lalu, dia nanya sama aku, dia bilang pada saat kita baru keluar dari hospital, aku lagi dorong dia stroller gitu, terus kita masuk ke dalam mobil, dia diem aja gitu kan, terus ya ini setelah satu minggu selama berturutur, setiap hari dia minggu kemarin itu menjalani kemoterapi di hospital, dan suddenly dia diem, terus aku tanya, Syakira kenapa? aku bilang gitu, terus dia bilang, ibu, ibu, Syakira ini sebenarnya sakit apa sih? Aku tahu bahwa satu hari itu akan keluar dari mulutnya dia gitu, benar begitu dia nanya kayak gitu, aku cuma diem, terus aku cuma bilang sama dia, you'll be fine, aku bilang gitu, Syakira cuma lagi kurang sehat aja sekarang, aku jadi bilang gitu aja sama dia, dan dia diem, kadang-kadang aku merasa dia seorang anak yang gak sangat amat sensitif terhadap orang sekitarnya gitu, jadi dia bisa menjaga perasaanku, at times aku tahu bahwa kalau dia diem dan dia tidak bertanya kembali, walaupun dia sebenarnya dalam hati masih mempertanyakan, tapi dia tidak bertanya kembali, it's just for the sake of dia tahu mungkin itu, dia bisa rasakan bahwa itu gak mudah buatku untuk menjelaskan sehingga dia gak nanya lagi.